Ada ikan agar satu kesempatan saya dihubungkan, apa yang ini saya dihubungkan. Sederalun, kegiatan talkshow kepemudaan yang diisi oleh Sherly Anavita Rahmi, motivator asal Aceh di Kampus Institut Agama Islam Negeri Los Mawes, pada Senin 26 Agustus berlangsung meriah. Kak Sherly ada di sini, saya sendiri terimperasi dengan Kak Sherly. Beri dan sakit para penjual. Talkshow kepemudaan dengan tema saatnya pemuda memimpin dunia membangun idealisme dalam menyongsong masa depan, yang diadakan himpunan mahasiswa Islam Cabang Los Mawes dan Aceh Utara itu, juga menghadirkan pemateri Lailan Fajri Saidina, founder Tanda Seru Indonesia. Membangun idealisme menjadi pemimpin masa depan, yang sudah dihubungkan oleh para kejuang, para moyang kita yang rela, darah, air mata. Penutup mata diisi dengan segala hal yang positif. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilakukan, selalu positif. Yang satu lagi, dihasilkan pada lingkungan yang negatif. Apa yang dibaca, dilihat, didengar, nyaris merupakan hal-hal yang terbaik. Karena anak muda tak boleh menjadi orang yang eksklusif, kita harus terbuka pada semua pihak. Karena anak muda punya banyak tal, maka ia tidak pernah menawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Sebagai anak muda, jangan mau jaga anak muda yang penunjuk. Hidup cuma satu kali, hidupnya yang berarti. Akan ada yang bertahan, akan ada yang berubah. Namun satu yang pasti, cita-cita, harapan, dan optimisme harus tetap diperjuangkan. Pada akhir kegiatan, Shirley mengajak ratusan peserta yang hadir dalam kegiatan itu untuk sama-sama menyanyikan lagu Bungong Jempa. Dari Los Mawwe, Jafarudin, Serambi On TV.